Apa yang dikhawatirkan banyak kalangan saat pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE kini terbukti menjadi kenyataan. Dalam hasil revisinya disebutkan bahwa seseorang dipidana 4 tahun pidana penjara jika melakukan ancaman kekerasan dan menakun-nakuti secara pribadi. Ketentuan pasal ini yang digunakan pernegak hukum untuk menjerat Ketua Umum Perindo Haritanus Bibio. Pasal 29 Undang-Undang Serba 2008 itu harus secara pribadi nyata-nyata ancaman itu yang real. Kalau saya baca itu kan secara umum saja, tidak ada sifatnya yang merugikan yang bersangkutan. Peristiwanya itu harus dibuktikan secara material, rasa takutnya itu, rasa terancamnya itu harus dibuktikan secara material. Artinya ada perilaku yang berubah, sehingga bisa dibuktikan secara material bahwa dia benar-benar merasa terancam. Kalau tidak itu, saya kira karena rasa itu sulit kita gambarkan dalam proses hukum. Harus dibuktikan secara material. Kalau tidak saya kira itu bukan bagian dari ancaman. Kalau logika hukum seperti ini, maka semua orang yang mengirim SMS itu bisa dipidanakan, bisa dijadikan tersangka. Sayangnya, aparat penegak hukum justru seolah dimanfaatkan kekuatan tertentu di lingkaran penguasa yang bertolak belakang dengan agenda reformasi hukum pemerintahan. Benarkah demikian? Kasus-kasus yang sepele itu, itu hanya untuk publikasi yang ada irisan politik, maka itu mengurangi rasa hormat terhadap lembaga penegak hukum.